Halo Halo semua kembali lagi di warbox bersama gue otakurek jadi sini kita dapat baru map yang mini aja kecil kayak begini bentuknya kotak gua udah bikin di atas ini adalah daerah pegunungan dibawah sini ada laut di sini ada daerah padang luas itu ya padang daerah padang ruput pada robot di sini gua ada 100 orang spesial sudah gua kasih bintang semua mereka adalah para subscriber dan member kita jadi di sini ada 80 subscriber dan 20 member yang gua pilih secara acak ya untuk subscriber kita pilih 80 orang dari mereka yang komen di episode yang lalu itu untuk member kita pilih secara acak jadi ada beberapa yang kepilih member orangnya itu udah gua kasih kekuatan yaitu ada bless ada giant ada immortal terus ada yang kuat terus ada regen sama ada imun jadi orangnya bisa sakit jadi orangnya udah super kuat udah super kuat semua giant gede 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 untuk member kita bikin sama threadnya bedanya mereka udah punya senjata ya jadi anggap bayalah DLC membeli senjata semuanya sama cuman senjata beda-beda ada yang bawa tombak terus di sini ada yang bawa kapak si Gilbae di sini Muhammad Imasha bawa tombak terus ada bukan Levi bawa bawa kapak kalau bukan Levi Jiva Pake jadi seperti itu bedanya member bawa senjata subscriber tidak bawa senjata itu ya Nah enggak enggak begitu signifikan jadi kalau digebuki nama-nama tetapnya mati Oke sekarang kulakukan adalah kita campur member dan subscriber kita kita campur kita jajak-jajak-jajak kayak begini jadi mereka bergabungnya di satu tempat begini ya satu tempat Jadi sekarang kita tidak tahu mana member Mana subscriber Terus yang akan gue lakukan adalah Menggunakan force Kita tembak Jadi mereka mencarat segala arah Dan sekarang mereka bisa hidup Di luar gitu ya Apa yang mau mereka lakukan terserah mereka Oke sekarang kita play kita lihat seperti apa bentuknya Ini kita nyalain Sudah keluar 1, 2, 3 kota disitu 4 kota Kotanya nanti kita kasih namanya Gira ini rame banget 24 Antara member dan subscriber Orang-orang kuat semua ini bisa menang nih Ini rekrut 15 orang Yang biru rekrut 23 orang Yang hijau cuma rekrut 8 Yang ini 12 Ini hanya 7 Di bawah masih kosong ya Ini kita ubah ya Namanya menjadi sektor 1 Eh kok si Mumupra Mumupra Village nya kita ubah Namanya sektor Kosong 1 Seperti itu Leader di otakure ya Gue doang yang bikin Negaranya siapa? Negaranya yang bangun si Mizan Gue jadi kepala desanya Gue kepala desa di sektor 1 Rajanya si Mizan gitu ya Mizan Disini kita lihat Cismos ini Maria Ulfah rajanya Rajanya Maria Ulfah Terus village nya kita tulis sektor 1 Sektor 2 Kepala desa disini adalah si ARD 9 Kepala desa di sektor 2 Disini Pikachu Pikachu Kita lihat Pikachu bekerja sama siapa? Kepala desa di sektor 03 adalah Kens Boss nya adalah si William Games William Games bikin negara disitu Lionel Karisma Kita lihat disini Nama desanya di sektor 04 Leader kepala desanya adalah Lionel Karisma Terus nama rajanya adalah Bagaskara Bagaskara Sudah berarti? 1, 2, 3, 4 Sektor 5 disini Sektor 5 Oih Gue pilih Hibatullah Hibatullah Kita lihat Sektor 5 Sektor 05 Belum ada rajanya Belum ada kepala desanya Disini Sektor 6 Merlin Jilbab Kita lihat Sektor 6 Sektor 06 Sektor 6 Sektor 6 Udah deh ya Kepala desanya Afif Satriul Ketuanya Rajanya adalah Kasekler Kasekler jadi raja Di sektor 6 Populasi masih 100 Belum ada yang nambah Tanda ini masih subscriber dan member ya Oke kita lihat dulu bentuknya Seperti ini Sektor 1 25 orang Sektor 2 21 orang Sektor 3 24 orang Sektor 4 Ada 12 orang Sektor 5 7 orang Sektor 6 11 orang Oke dengan begini Tandanya semua orang Sudah bergabung sama kerajaan ya Semuanya sudah punya kerajaan Sudah punya tempat Sudah punya kota Sudah punya rumah masing-masing Nah sekarang kita tinggal menunggu Sektor 5 10 orang Jadi kita bisa tahu Siapa raja di sektor 5 ya Kalau udah ketahuan rajanya Kita bisa kasih nama Kingdom ya Kingdom itu nanti kita kasih nama Sesuai sama rajanya Jadi misalnya kayak gini William Games William Kingdom Oke jadi raja yang sudah keluar Sekarang kita ubah Nama-nama negaranya Negaranya ini Dipegang oleh Missan Miss Hunt Kingdom Missan Kingdom Berikutnya disini ada William William Kingdom Sehabis itu Di bawah sini ada Maria Ufah Maria Kingdom ya Maria Kingdom Setelah itu disini ada Bagas Bagas Kingdom ya Bagas Kingdom Dari sektor 4 Setelah itu disini ada KC Claire Clairenya ya Claire Kingdom Sehabis itu Yang terakhir Adi Gaming Oke Adi Kingdom Adi Kingdom Kepala desanya siapa? Gomboleternya Kepala desanya si Adi Adi juga Loh Si Adi itu Jadi Jadi-jadi raja Sekaligus kepala desa ya Bisa begitu ya Bisa double Gila si William bisa dapet Member segini banyak Si Moon Terus ada Ali Ramos Ini siapa lagi nih? Gilbaik Cap Terus Disini siapa? H Gabung disini Ini ada Hikaru Nomago Terus ada si Arya Oh gila Disinya member semua Bakju ya Senjata udah keren-keren semua Ada mantan semua Si Kens Ini deh? Bukan ya Farel Muhammad Akbar Niftal Lufia Di atas ini membernya berapa? Otakure Wih ada kurang-kurang Bawa Bawa tombak Ada mantan Ini ada member Kuliat Ada Yes Gaming disitu Mana lagi Cuma dikit ya Kok bisa gabung satu tempat semua sih Di tempat si William semua Tobi21 Disini Ini cuma ada Tumbal.com doang Dikit banget Cuma satu disini Cuma satu Sektor 5 Gak ada member sama sekali Gue gak liat ada member sih Orangnya Pake senjata bugil-bugil Sektor 6 Ada 19 orang Gue gak liat member juga ya Gak liat membernya Semuanya dimakan sama si William William James Paling banyak member Kita bikin Sampai 100 tahun Kita bikin 100 tahun Kita hidupin diplomasi Kita hidupin rebellion Jadi bisa berkhianat Oke Jadi sudah 100 tahun Kondisinya seperti ini Ini karena kita gak bikin jalan Gak lupa gitu ya Jadi sejak ada update kapal Orang itu gak mau nyebrang Jadi karena kita gak bikin jalan Mereka gak nyebrang kesini Itu nanti ya Nanti di episode berikutnya Kita bikin Pake map ini lagi lah Map ini lagi Cuma jalan ini Kita sambungin gitu ya Kita sambungin Jadi orang bisa jalan kesini Sayang banget ini Ini kok ada orang Bosnya lagi Kasih Claire Kenapa si Claire disini Terdampar deh disitu sendirian Gak ada lagi ya Gak ada orang lagi ya Cuma dia satu-satunya Tinggal disini Yaudah kita liat dulu Kondisi sementara Seperti apa Kondisi sementara itu adalah Claire Kingdom Paling gede Claire Kingdom Yang kedua adalah William Kingdom Terus Misan Habis itu Mariat Adi Terakhir Bagas Kingdom Oke seperti itu Kita lihat bentuknya Udah ada kastil Baru seratus tahun Udah ada kastil Gila Sektor 6 Belum ada kastil Disini Sektor 5 Barak Sektor 2 Barak Sektor 4 Barak Sudah ada barak Semoga ini udah ada Terdampar juga disini Siapa ini Dionel Karisma Ini kepala desa Baju gitu Kepala desa dari Sektor 4 Terdampar disitu Oke Jadi sekarang Kita akan menghidupkan Diplomasi Dan Rebellion Diplomasi Dan Rebellion Kita akan siap Langsung Battle Battle Speednya kita ubah Jadi 1 dulu Biar gampang Lihatnya Kita play Oke Kita lihat Oke Gue lihat udah ada yang battle Kita lihat Worthy story Yaitu Kingdom Claire Oke Claire Kingdom Declar war On Adi Kingdom Jadi Claire Hijau Bertarung Melawan yang kuning Disini ada kepala desa Siapa ini Afif Satrio Melawan siapa disini Ada Hibatullah Hafif Satrio Versus Hibatullah Disini ada siapa lagi Ada RLSS Saya pakai rame lah Kita tidak bisa Kasih lihat semuanya Kita lihat Kepala desa Dikebukin Ini lebih Membingungkan deh Gue sendiri jadi bingung Gimana cara Gue ngeliatin Dan menjelaskannya Orangnya banyak sekali Juga Mereka bajunya sama semua Tapi kalau lihat dari bentuknya Claire Okoku menang Menang telak Menang telak Pasukannya banyak banget Gila Siapa ini Ini adalah Dimas aja Dari Claire Kingdom Oh dari Claire Gue kira dari tempat Adi Oke Adi Kingdom Sudah diambil oleh Claire Kingdom Bossnya masih disini Bossnya nyantai Di pulau lain Enak banget deh Tidur-tiduran Duduk-duduk disitu Nyantai-nyantai Melihat Dunia pada perang Dia santai disitu Sektor 5 Kita lihat Kepala desanya Pasti berubah Kepala desanya Sekarang adalah Adi Gaming Oh Adi Gamingnya gak dibunuh Si Adi Gabung sama Ini Claire Claire Kingdom Oke Jadi Bossnya jadi kepala desa Di sektor 5 Itu Diplomasi Perangnya secara Diplomasi Tandanya Dia gak bunuh-bunuhan Dibunuh raja Terus diambil tempatnya Enggak ya Tapi menggunakan Diplomasi Dia merekrut Adi Gaming Untuk gabung Ke Claire What this story Berikutnya adalah Kingdom Claire Di Claire War On Bagas Kingdom Oke Si Claire menggila Ini ada member Kuliat Ada member tadi Kuliat Serius Kuliat Kiko Menggunakan spear Level 1 masih Baru membunuh 1 orang Udah punya 4 anak Si Kiko Ada boss Siapa ini Bagaskara Oke si Bagaskara Maju ke depan Bunuh 4 Level 10 Udah level 10 Gila HPnya 780 Si Bagas Nyerang ini Anggota Bagas Nyerang Maju Membawa member Dan subscriber Liat tadi kuat Ada member lagi Kita liat sini Si Petronas Petronas maju Kita liat Bagaimana dengan Claire Kita liat ada Kepala desa Claire Afif Satrio Afif Satrio Maju lagi Kepala desa dari Sektor 6 Maju Oh iya Udah mulai dikit Udah mulai dikit Udah mulai dikit Udah mati Ini siapa nih Bagas Karah Bagas Karah Udah bunuh 14 orang Bagas melawan Afif Ya mati si Bagas Si Bagas Art 9 Dari Maria Kingdom Sektor 2 Oke Oh gak berantem ya Berantemnya sampe atas ini Siapa nih Fit 9 Fit 89 Fit X Dari Sektor 4 Bagas Kingdom Mati Baru gua klik Udah mati Naik terus Naik terus Ayo Maju Afif 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 Mencoba ngambil alih Sektor 4 Dengan sisa 20 orang Oke Afif battle dengan Krim Team Dari Sektor 4 Sama disini ada Mumo Siapa itu Mumo Bukan ya Bukan orang itu Bukan subscriber Bukan subscriber Atau member itu Afif Menangnya gila Si Afif Jago juga Si Afif ini Kayaknya pernah battle juga Ada dimana gitu ya Kayak gue Gue pernah inget Ada namanya Afif Di episode berapa gitu Dia membunuh banyak orang Disini juga membunuh banyak orang gitu Udah level 7 HP 600 Battle Afif melawan Kiki Adhitarama Adiratna Ya itulah Oke Afif melawan Kiki Siapa menangnya Oke Si Afif masih menang mbak Hehehe Afif Sudah bunuh 10 orang Menang si Afif Ini siapa Hagi Ya udah Sektor 4 Diambil oleh Claire Hila Claire Bisa ngambil 3 kota Udah Ini kayaknya diplomasi juga ya Diplomasi Kita lihat ini siapa Afif Satrio Bukan Sektor 4 Ini Ya Sektor 4 Sektor 4 Kita lihat Kepala desanya Adalah Lionel Karisma Oh enggak Mati itu nih Bossnya mati itu nih Kita lihat World history Kingdom Bagus Has been destroyed Oke The King Bagus Kara Of Bagus Kingdom Is dead ya Mati ya Oh tadi mati di bawah ya Battle Siapa ini Muhammad Akbar Dari William Kingdom Oke William Kingdom Siapa nih Kita hidupin What is story Kingdom of William Kingdom Decorward on Claire Kingdom Waduh gila Nyari masalah Biru dan hijau ya Biru dan hijau bertarung Tapi kenapa Di daerah merah Berantem ya Oke Maju ke depan Siapa bertahan Afif lagi Setiap gue lihat Kepala desa Masih si Afif Dia battle Di mana-mana pak Di sini dia battle Di atas dia battle Gila Jago banget Masih masih Si Claire masih santai Di sini Si Claire Enggak bisa ngapa-ngapain Dia sudah Terdampar Harus itu si Claire Oke Kita play Afif Apakah Afif bertahan Masih bertahan Dih Bisa masuk ke arena Oh kedua orang Sampai masuk ke sini Sisa Afif Lari ke diri si Afif Ini Ini mesti kita buka Kita buka lah Kita buka pak Tempatnya kita buka pak Orang yang gak bisa keluar Gak bisa masuk nanti Oke Kita buka ke itu ya Biar bisa Jalan-jalan Afif dengan pedang kayunya Melawan Arya Dengan pedang adamantai Dan Siapa lagi nih Siapa sih sebelahnya Sebelahnya ini Member ini Senjatai bullet kapak Seperti si Afif Tamar kali ini Hususnya serem-serem Oke Si Afif mati ya Ini member semua Di William itu Negara William itu Orangnya pada member semua Jadi ada Ada mantan Spare Si Gilby Pake kapak Sama si Arya Bawa pedang Di situ Kita lihat kondisi di bawah Bagaimana Sepertinya Claire Babak belur Diserang oleh Pasukan Dari William Games Sektor 5 Sudah diambil alih Sama William Di atas masih damai Sektor 6 Kambil Tinggal Sektor 4 Claire Okoku Sudah terpojok Ini siapa ini William Uh Raja yang maju ke depan Raja yang maju ke depan Sepertinya Sektor 4 Akan mengambil ya Di episode berikutnya Membernya Kita Membernya kita hilangin Ini ya Senjatai William paling atas Dengan 168 Missan 72 Maria 65 Sektor 6 Kepala desanya Adalah Claire Which Sektor 5 Tiba-tiba Kambil alih Kita lihat Bagaimana Dengan historinya William Kingdom Declare war on Maria Kingdom Tapi tiba-tiba Maria Berhasil mendapatkan Sektor 5 Ya kan Gue gak tau Apa yang terjadi Tapi tiba-tiba Sektor 5 Kambil jadi merah Oke Perang 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 Baju Semua Musuhnya Mana yang musuh Mana yang teman sih Sama semua sih Harusnya bajunya beda Warna gitu ya Yang merah Baju warna merah Kalau gini Gue gak tau Ini siapa Siapa Ijul Gaming Lagi perang Sama orang Disitu Orangnya gede-gede Beda Gue bikin giant Semua soalnya Subscriber dan member Kita bikin jadi giant Jadi gede-gede Kelihatan Yang lainnya kecil-kecil Oke Siapa Kepala desa Kepala desa ARD 9 Oke Art 9 Art 9 Maju depan Ada member disini Eh bukan Pem Wah Ini nyuri pedangnya Siapa ini Create by mod Dibikin oleh gue Berang siapa tuh Dia ambil Ada yang matiin ya Dia ambil Art Ayo Art Apakah Art bisa Menembus tembok ini Kayaknya gak bisa Dipanapain terus Gila Ada cerai banyak banget Sekter 4 hancur Si Art masih bertahan Disitu Gila Gila Mati juga Art 9 Buat Ini siapa Maria Ulva Bossnya Bossnya keluar Bossnya keluar Dan Dipanah-panahin Emang panah itu Dewa banget Kalau tempatnya Ada gunung-gunung Kayak begini Kita matiin Kita matiin ini Nah Kalau di gunung itu Panah itu Paling berjaya Susah Jalan Nyebrangnya Susah Oke Maria masih bertahan Tapi Maria masih bertahan Disitu Bertarung lawan siapa Enggak Bukan musuhnya Ini siapa nih Dikebukin Wah mati Varel de Staviano Ini orang William Semua nih Kelihatan nih Senjatanya tuh William Kingdom Varel Bawa pedang Temu Varel terbantai Pasukan dari mana ini Kok banyak Tiba-tiba Missan Kingdom Missan Kingdom Wuh Kuat awa Kuat awa Kuat awa Oke Kita lihat What is story Missan Kingdom Diklur war on William Kingdom Bagus 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 Sekarang kita berdua Melawan si William Berdua melawan William Oke Kita lihat Bossnya dong Mana orang gue Orang gue nih Otak gue Di belakang doang Lagi Orang ngajar Kanan battle Dih Eh Kakambil semua Kok bisa Kakambil semua Apa yang terjadi Kenapa tiba-tiba begini Yaudah Gue liat history dulu History Dari mana sih Ini Oke William Kingdom Berantem sama Maria Lawannya merah Di atas tadi kan Tor 4 Hancur William Kingdom Mati Oh Bossnya mati Apa aja Masih hidup Sopir Tayo Almi Tor 1 2 3 Wah Maria nyerah Jadi Kingdom Maria Hancur ya Si Misan ini Tadi padahal terpojok di atas ya Terpojok sendirian di atas Tiba-tiba Dinguasain semua ya Wih biru Oke Sektor 5 Eh Sektor 6 Siapa ini Kita liat dulu History All hell All hell All hell All hell Oke Jadi Pada tahun 117 Si Claire Berkhianat Dia bikin negara sendiri Oke Oke Ini dia Si Claire Sendirian Kagame member ya Kagame member sini pak Mendapatkan Sektor 4 Mana si Claire Wah Mati dah si Claire Mana si Claire Ini ya Oke Itu si Claire Kita liat bagaimana Gerak Si Claire Melawan member Dan subscriber Dia sendirian kan Melawan semua orang Gue gak tau siapanya Hehehe Masih bertadu Waduh mati Si Claire Bubar Si Claire mati Berkhianat sih dia Hehehe Berani banget dia Berkhianat segala Oke Jadi Semua sudah bubar Menyisakan Sektor 1 Dengan 78 orang Kita liat dulu Orang yang selamat Yaitu ada si Almi Yulia Ada Ray Pandu Tanfrian Ada Alan Maulana Sodirman Otaku Ray Muhammad Irmansyah Anugerah saja Kakadhafi Bittah Hurrahman Ilya Akmal Mizan Mumu Pra Gemi Mumu Pra masih hidup Geli-geli gak kelihatan sih Mumu Pra ya HSK HRS Susah namanya Nine Two Sama Muhammad Arfian Oke Oh ada Mishundol Uye Paling banyak membunuh Adalah si Misan Level berapa tuh si Misan tuh Level 10 ya Dia sendiri level 10 Anggap aja tadi itu Kita lagi mencari experience Mencari level Mencari pengalaman Dan sekarang adalah Bonus stats Dimana kita akan Mencari Pemenangnya gitu ya Kita akan mencari Satu orang Dari mereka semua Siapa yang menang Tapi Kesimpulan dari pertama Adalah Misan Berhasil Menguasai Dunia ini Oke Jadi kita anggap Si Misan udah menang Ini adalah bonus stats Jadi udah kita kumpulkan Dan sekarang Kita kasih Madness ya Kita kasih madness Habis itu Kita pisah-pisah Kita pisah-pisah Secara random Gue gak tau siapa Betul Siapa gitu Jadinya Oke Sip Udah siap Oke Play Battle Battle Orang gue disitu Otakure Otakure Melawan siapa ya Misan mati Oke orang gue Orang gue masih bertan Orang gue masih bertan Gue menang Gue menang Emang orang gue jago Gue gak ada tamen apa-apa loh ya Kita tidak ada tamen apa-apa Gue gak pake curang Ini semuanya Pure Kalian Oke Bonus stats Gue yang menang Real statsnya Yang menang adalah si Misan Oke Jadi-jadi-jadi Rekaman dari World Boss Bakal gue setelah dulu Sampai sini Kata-kata sama gue Di episode berikutnya Di channel gue Otakure Thank you all Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang